Pada episode pertama, Elevate Women, minggu lalu. This is my lifelong dream. Jadi latar belakang saya sebenarnya saya hanya lulusan SMA. Jangan terlalu cepat mendilusi. Satu, dua, wow! Di episode kedua kali ini, ragam bisnis tersaji, sosok wanita-wanita hebat masih teguh memainkan peran pentingnya di industri masing-masing. Di warnai cerita haru, perjuangan, hingga air mata, terselip niat mulia yang selalu jadilah terbelakangnya. Jawaban lo kurang memuaskan sih. Kalau misalnya gue mau second offer, boleh? Can I call my partner? 30 second? Siapakah yang berhasil mendapatkan investasi dari para investor dan berkesempatan untuk menjadi the next creative industry leader dalam Elevate Women episode kedua kali ini? Are you sure? Yes. Diinisiasi oleh Putri Tanjung dan berkolaborasi dengan Northstar Group serta AC Ventures, Elevate Women, let's bring more women into the room. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Saya Meika dari dalam Jogja, dalam Indonesia. Tapi sebelum saya presentasi, kita nikmatin dulu ya coklatnya. Boleh banget, terima kasih. Silahkan. Ada saja dengan tekstur, rasa, dan suhu yang berbeda. Yang di dalam kotak apa ini? Yang di dalam kotak boleh dibuka. Ini adalah coklat bar-nya. Coklat bar-nya? Silahkan tante. Is it really? Banyak. Habisnya udah gak sabar, baru buka nih. Ini hot coklatnya juga dari coklat bar-nya? Yes. Jadi hot coklatnya udah resep dari kita, dari bond beans juga. Oke. Balai sambil dinikmati. Ayo, coba. Coba minum dulu atau? Bebes. Tapi yang coklat bar boleh dibawa pulang sih. Oke, oke. Masih milk. Milk ya? Hmm, enak banget barinya. Terima kasih, saya Meika dari dalam Indonesia. Saya ingin memperkenalkan produk kita, salah satu brand dari dalam Indonesia, bond beans. Untuk membuat bond beans ini semakin berkembang, kami membutuhkan investasi senilai 5 miliar untuk saham 20%. Kami memulai bond beans ini coklat dalam atau dalam Indonesia tahun 2013. Mewujudkan mimpi kami untuk membuat coklat Indonesia yang brand pertama kami sebenarnya namanya Dalem. Dalem ini adalah sebuah konsep cita rasa Indonesia, cerita Indonesia, experience Indonesia yang kami wujudkan dalam bentuk coklat bar. Makanya di tahun 2014, kita ketemu sama petani, terus setelah ketemu sama petani, ada pertanyaan, terus kita ada pertanyaannya adalah, bisa nggak kita bikin coklat dari biji sampai dengan coklat bar. Kita wujudkan bond beans, dan bond beans ini adalah bukan sekedar coklat. Jadi bond beans ini adalah single farmer bean to bar coklat. This is not about coklat, this is journey of experience. Kami mendukung petani untuk melakukan agroforestry, mengembalikan pohon kakao ini ke dalam ekosistem hutan yang bisa enhance rasa dan juga flavornya. Selanjutnya adalah potensinya memang sangat besar, kami pengen menaikkan kapasitas produksi kita untuk bisa sampai ke 8 kali lipat dengan investasi tersebut. Terima kasih, salam tanda hati Indonesia. Mbak, aku boleh lihat packagingnya nggak? Packagingnya oke. Terima kasih. Yang packaging ini di tahun 2020 ini kita mendapatkan penghargaan dari ASEAN Korea Excellent Design Exhibition Award di Korea November 2020 kemarin. Congratulations. Harba traceability informasinya. Aku pas lagi kamu lihat saya tanya boleh ya? Boleh dong. Kalau saya lihat revenue nya kok dari 2019 ke 2020 turun drastis banget ya? Kenapa ya? Pandemi membuat kita memang drastis turun. Memang sebelum pandemi kita memang lebih banyak di offline untuk bisa masuk ke toko oleh-oleh dan juga kita sedang membangun untuk masuk ke modern trade. Tetapi begitu terus pandemi modern trade nya juga berhenti kami switching coba di online untuk mempertahankan si pendapatan si revenue ini. Distribution channel nya dimana aja dan paling besar dimana? Untuk bond beans sendiri memang kita pengennya masuk ke modern trade sebenarnya. Modern trade nya yang sudah ada sekarang posisinya memang baru di Jakarta di alun-alun Indonesia sama M Block Market. Oke. Tapi memang kita pengen masuk ke modern trade gitu. Yang di sekarang. Ada beberapa kerjasama B2B yang sedang dalam penjajakan. Salah satunya adalah dengan Universitas Gajah Mada kita sedang on research untuk bikin produk yang bond beans nya ada isinya probiotic. Oke. Jadi ini akan menjadi coklat probiotic pertama di Indonesia. Ini yang baru aja keluar Bepopom nya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terus sebenarnya ada lagi kerjasama sama dokter yang memang special purpose. Jadi memang bond beans dimasukin sama karena ini untuk proses diet kayak gitu ada yang 100% jadi ini sedang dalam proses kerjasama juga sama rumah sakit sama dokter tertentu. Yang kedua cost of goods nya berapa dan dijualnya berapa? Jualnya di kisaran 50 sampai 60 ribu rupiah. Cost of goods sold nya ada di 25% jadi sekitar 20 ribu. Untuk market positioning di pasar dibanding coklat-coklat lokal yang lain kayak misalnya Mongo kalau nggak salah juga dari Jogja ya. Terus sama yang di Bali pot ya namanya ada. Nah market positioning nya gimana gitu dibanding. Market positioning nya memang kita akhirnya lebih ke traceability informasi sampai ke hulunya. Siapa yang menanam dimana ditanamnya gitu. Kalau Mongo memang dia sudah mempositioningkan diri sebagai Belgian taste. Jadi kita memang kepengen mengeluarkan si rasa Indonesia karena coklat itu juga seperti kopi. Dimana ditanam siapa yang menanam, surroundingnya apa, ekosistemnya di kebunnya seperti apa itu akan menghasilkan flavor rasa yang berbeda-beda kayak gitu. Itu yang kepengen kita lakukan. Jadi kayak kita pengen punya collection exotic bean to bar Indonesian coklat gitu. I don't know if you like the deal or not. Yes. Aku nggak akan ngasih investasi uang ya. Tapi aku, pertama aku bisa connect sama ekosistem. Jadi apa namanya nanti bone beans bisa ada di trans-mart, bisa ada di beberapa department stores, bisa masuk e-commerce kita yang lagi kita progress buat. Bisa ke hotel kita juga. Aku bisa bantu distribusi ke lebih banyak platform juga. Bisa bantu di branding, bisa bantu di macem-macem. Dan aku hanya meminta 5% advisory fee. Jadi 5% advisory fee. Tapi aku bisa bantu, aku on board, aku connect ke ekosistem. Aku bantu di packaging, aku bisa bantu strategize business model dan segala macam. Aku baru- helium, aku cuma percaya tangan이라고 experiencia. Wow. Menarik banget tawarannya. Can I call my partner 30 seconds? Ah detik! Boleh, 30 detik ya! Pake, kita hitum dari sekarang! Satunya! Mas Yuda, halo. Semuanya dari Mbak Putri. Mbak Putri, dengan senang hati saya akan deal dengan offering. Terima kasih. 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 Lalu dari saya gini, di Telkomsel sekarang lagi ada inisiatif di Health Tech. I think kita bisa figure out apa yang bisa kita partnershipkan, tapi untuk investing sekarang belum, nanti saya akan kontak begitu ya, tim saya akan kontak, kayaknya akan ada sesuatu yang bisa kita kolaborasikan, I'm out for now. Thank you Pak. Ya dari Intudo sih kita juga suka sekali things yang personalized, we also have a personalized medicine platform di portfolio kita, dan on Cloud Kitchen kita juga ada satu portfolio that operates in the space, jadi I would love to see more data, jadi mungkin right now we'll pass, tapi I would love to see more data, keep in touch, and then mungkin you know your next round or your next two rounds. Got it, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hello everyone, thank you for having me here, it is such a huge opportunity for me. I'm Rama Putri and I'm from Muki, we're in the F&B industry, we're raising for 2 billion rupiah for 20% shares. Let me introduce my friend first, his name is Muki, his name is shortcut from Mood Cookies, and he is a red panda. Here's the story of Muki. Once upon a time in another universe, Muki lives in his own planet. One time he was looking outside from his telescope, he looks at planet Earth and he saw a lot of stressed out people, maybe from politics or from problems with family or with their selves, and he decided to create cookies because he believes that it will make people happy, so he created an authentic bakery made with premium ingredients and made with premium ingredients and using eco-friendly packaging. So, he delivers the cookies to planet Earth, and when people ate it, they're all happy and spreading happiness to one another. That's why Muki loves sharing happiness. So, um, so sorry. It's okay. It's okay, you got it. Woo! We're doing good, we're doing good. Happiness, okay. So, Muki believes everything in moderation. That's why we have various of products from the decadent signature ones until the gluten-free and vegan versions. So, thank you for the opportunity. Sorry. It's okay. I got really nervous. Do you guys want to taste cookies? Yeah, let's do it. Let's go. The cookies? Of course, of course, definitely. Yeah, yeah. Good job in the presentation. Thank you so much. You got so nervous. No, no, you got it. Okay. This is my favorite. Okay, let me see. Seriously? Coba Liko makan dulu. Okay. Oh, it's 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 okay. Coba yang lain deh. Coba yang lain. Let me try this. It's vegan and gluten-free. Hmm. Gue ada pertanyaan buat lo deh, satu. Of course, ya. Profit margin yang lo dapetin itu kecil banget. 3% cuma ya? Kenapa ya? Abitanya untuk, iya, 3% tahun lalu karena emang pas 2020 itu kan salesemper drop banget. Dan kita emang agak sulit mengatur budgetnya dari segi untuk human resource dan juga untuk marketing purposes gitu. Jadi, apa namanya, kita baru mau perbaiki lagi di tahun ini. Proyeksinya gimana? Satu toko itu costnya berapa untuk setup, operational tiap bulan berapa, terus ekspektasi pendapatannya, marginnya berapa gitu. Oke, jadi kalau untuk kita buka toko sendiri, ini kan tadi kita ekspektasinya untuk buka offline store. Ya, yang dimana itu juga bakal jadi new HQ kita. Jadi, yang dimana kantor sekaligus jualan juga. At the same time, kita buka beberapa tadi kan, we've mentioned that we want to open 10 cloud kitchens kan. Karena itu juga kita pengen ngetes apakah itu bakal menjadi our next target for offline stores gitu. Nah, kalau untuk pembukaan toko sendiri, itu tuh nanti kita start di sekitar 750 juta. Yang dimana ya, karena itu kita bakal bener-bener mengexpand our kitchen and our office. Jadi, sebenernya bisa dibilang akan lebih efisien, karena itu bakal jadi distribution hub kita. Gue boleh ngomong jujur gak? Gue jujur boleh. Boleh ya? Jujur dong. Jadi, gue tuh I expect more from Mookie lah. Oke. Pertanyaan tadi ya, karena sebelumnya gue udah lihat dulu angkanya. Dan partner gue suka sama Mookie gitu ya. Tadi pertanyaan yang mengenai 3% dan mengenai ekspansi yang lain, jawaban lo kurang memuaskan sih disana. Dan bagaimana ketika lo menambah toko lagi, gini jawaban lo adalah efisiensi dan ekspansi channel gitu ya kan. Sedangkan menurut gue PRnya Putri sekarang nih, banyak sebenernya untuk ngurusin yang kemarin nih operational experience kemarin ini, yang tidak efisien sama sekali itu satu persatu harus di sort out sih. Gitu. Gue out. Oke. I guess for me at this moment, I think I'm out. Karena seperti yang dikatakan tadi sama Aldi dan sebagainya, it's still pretty high. I think you need a lot of thing to improve in your operational process. So I'm out on this. Thank you so much for your feedback. You know that I like your brand so much. Thank you. And apa namanya? Hah, gue jadi sedih. You know, and you've been with me for, you know, udah lama banget ya. Dari kerana-kerana ikutan, abis tuh cekso, buka office. You know, I love your value. I love your storytelling. Gue suka banget sama konsepnya gitu. I always believe that Mookie itu bisa jadi IT. Jadi, for now, I'm out. Tapi, tadi sebenernya gue sama Niko. Udah janjian. Udah janjian before this, that we wanna invest gitu. Jadi, apa namanya? Please know that this is not, ini gak berakhir gitu ya. Jadi, kita nanti pasti akan will talk kebarat lagi. Nanti maybe not, gak di show ini gitu ya. Tapi, we are, I'm still excited to invest gitu. I'm still excited to collaborate with you more gitu. Thank you for your honesty and feedback, guys. I really much appreciate it. Thank you. Thank you. Is there any... Is it anywhere I can talk to my partner, and I mean like negotiate in a way first? Sure. Yeah. Okay. Just like two minutes? Thank you. I don't know what you're asking. Neguset apa sih? Neguset apa? Neguset apa? Neguset apa? Neguset apa? Dia nggak mau menyerah, nggak nyerah. Kita invest untuk distribution channel. Iya, iya. I think about it. Ehh, bilang aja apa. Ada apa gunanya sih? Wah, tapi dia di We're. Gue yakin dia gagal ini, dia bikin yang lain, jadi. Terima kasih. Jadi that's why we want to create this much experience because we want to push to their capabilities and efficiency juga supaya kita bisa memaksimalkan itu karena dengan kapasitas sekarang dengan penambahan dengan penambahan tiga orang di kitchen sekarang ada lima orang di kitchen itu kita bisa expand dessert bar kita bisa dengan pendapatan omset 300 juta per bulan. Dan abis buka dessert bar, we've calculated the things and with our previous mistakes and learnings, we, we, sorry. I'm sorry, this is so embarrassing. Dan abis buka dessert bar, our target is to have a break-even point at six months. That's from our exact count and calculation. I'm sorry, this has been an emotional journey for me. And to be at this point, I'm feeling like we're full, but... Okay, I'm going to continue. Pas kita buka, gaji pegawai kita, kita dengan target 20%, OPEX kita push jadi 50%, supaya target EBITDA kita dalam setahun itu bisa 30%. I hope the answers, thank you so much. Thank you so much. Makasih banyak ya. Thank you. Makasih banyak. Your cookies are amazing. Jadi kalau gue pikir sekarang begini deh, let's talk gitu ya, kita build plan sama-sama gitu ya. Partner gue, one of the partners di Union Group, which is they know how to co-structure this business. Baru dari sana, kita lihat. Tapi jangan cari peluas yang tinggi-tinggi dulu gitu. So, I guess the message here will be grow together gitu. I'm not gonna offer you to invest money dulu. Tapi I'm gonna offer you my network. I'm gonna offer you the ecosystem that I have. Itu ya, bisa ngebantuin dari business point of view, strategically, bisa bantuin lower all the cost, bisa bantuin marketing site, bisa leveraging your IP. I can help you with building the, you know, the cafe gitu ya. And I can promise you that I'll bring Niko in to invest, and you only need to give me 5%. I'll take the deal. Yay! Congratulations! Congratulations! Thanks, Brandon. Thanks for training. Begin, aren't we rancid? Oh, yes. There's a balance. I'll change that later. We'reời. Bye now. 2021. 2022. 2021. 2021. 2021. 2021. Naked Inc. itu karena kita terbuka Jadi kita mengajak masyarakat untuk belanja tanpa kemasan Which is yang memang kita supplyin makanan yang memang sudah tidak ada packagingnya Kampen Zero Waste itu mengajak masyarakat untuk mulai hidup sustainable living Mengurangi sampah plastik, mencoba untuk reduce, reuse, dan recycle Kita menyediakan barang-barang yang natural dan organik Terus kita juga menyediakan bahan baku tanpa kemasan Jadi beli sesuai apa yang kamu butuhkan Jadi tidak ada minimum pembelian Terus kita juga beda di hampir semua barang-barang yang kita memiliki di sini Semua ramah akan lingkungan Biasanya kalau yang newcomers Dia akan datang dan akan bingung Kenapa nih kok ada toko seperti ini tanpa kemasan kok repot banget kok ribet banget Nah itu kita biasanya mengedukasi mereka Kenapa ada toko seperti ini Yaitu untuk mengajak kamu untuk mengurangi sampah dan membeli apa yang kamu inginkan Tapi kalau misalkan yang memang sudah paham nih Zero Waste Living Mereka biasanya akan datang dan membawa kemasan mereka dari rumah Untuk di refill di sini Jadi mereka akan datang mereka pilih apa yang mereka mau Mereka akan timbang dan mereka tulis di jarnya ini isinya apa dan beratnya berapa Dan mereka akan bawa ke kasir terus bayar Paling penting itu mengajak masyarakat kalau memang berubah itu enggak sulit loh Maksudnya dengan kamu memulai sesuatu belanja tanpa kemasan itu mengurangi kemasan yang kamu beli Itu enggak sulit, enggak sesulit yang kalian kira Dan juga udah enggak ada lagi planet itu cuma satu Kita mau kemana lagi kalau abis ini kita terus-terusan seperti ini Jadi lebih meng-encourage mereka untuk Ayo menunjukkan kita mulai yuk dari sekarang Saya Kiana, founder dari Naked Ink Hi all, we are naked But, not that type of naked Are you sure? Yes Are you sure? Yes Oh, I guess I'm in the wrong room then Yep Sorry guys Okay Selamat malam investors Perkenalkan nama saya Kiana dan Valen Kita dari Naked Ink Itu Zero Waste Shop Not that type of naked Untuk malam ini kita membutuhkan investasi sebesar 8,5M untuk 5% share Wow 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 Setelah sekali Yes And here's the reason why Okay So we're gonna start Did you know that Indonesia produces almost 67 million tons Of waste every year Most of our waste goes to other landfill Atau dibakar Atau berakhir di laut What we want to do is we want to help our environment We want to reduce waste And we want to make sure that all this waste is used And we're not wasteful with any kind of resources And this is why we're created naked Yes And our mission is to educate people Gimana sih caranya hidup Zero Waste itu It's not that hard kok Kita mulai sampai kecil And you can make a difference So we have a few products for you guys to try out Terima kasih Ini samples It's all in Terima kasih Hold on Pelan-pelan pasti dapet semua Okay Tenang Tenang Saya ga tenang Saya ga tenang Ini dia Tenang-tenang Thank you Ayo Ada banyak jenisnya Itu Jadi kalo misalkan dateng ke toko kita Toko kita itu semua pasti full of glass jar Dan ini isinya itu semuanya kayak gini Naked No cap packaging Dan kalo misalkan kalian mau beli Itu ada jarnya atau bawa dari rumah sendiri Ya kan Jadi pilih aja barang yang kalian mau Diambil ke weighing station yang memang sudah ada di toko Jadi di setiap corner itu ada weighing stationnya Ini kunyit Kunyit itu kita ambil dari petani di Sumatera Jadi it's all kunyit doang Kunyit asli yang kita keringin Nah jadi cara kerja itu biasa ambil apa yang kamu mau Bawa kemasan yang kamu punya di rumah Kemasannya taruh dulu Iya Kita kosongan Nanti kita tear Terus diisi Oke Diisi Petaninya dari mana? Ketemu petaninya dari Ya pasti di tempat petaninya lah Apa masanya di rumah saya Iya Nyari-nyari mana Nyari-nyari mana Yang memang saya bergabung di komunitas Apa organik Dan itu memang mereka punya banyak petani-petani Jadi kayak Ini kunyit Ada juga yang lemon Ini dari Malang Kalau di Malang itu Ini mereka over production Banyak banget yang terbuang Jadi kayak udah tumbuh Jatuh ya udah di diemin Terus akhirnya saya datang Saya bilang Kenapa gak dibikin dehydrated lemon aja Iya Kok sekarang kan lagi nge-hits banget tuh Yang minum pagi pakai lemon iris Iya Akhirnya ya udah Saya ajarin caranya loh Diiris pakai alat apa Terus juga di dehydratednya pakai mesinnya Apa Nah itu kita yang sediain Akhirnya mereka yang produksi So include Membina Marekanya Betul Karena saya sendiri kan juga Backgroundnya food science Oh That's why That's the answer Ya That's the answer Ya ngerti-ngerti Anggernya ngerti-ngerti Ini freeze-dried fruit Yang biasa juga dimakan buat kita Atau gak yang buat little kids Saya gak makan buah I'm not fresh food eaters Oke Ya kan jadi ini penggantinya Jadi kan ini gak usah kupas Gak usah cuci piring Betul Bisa gak pakai Piring gak gak Tangan ngelecet nih Kena cicir sabun-cicirin ya Samun gak ada Let's talk more Let's talk more Thank you Selain ada items yang kita sediain Kita juga punya merchandise Itu ada sikat gigi Itu dari bambu Jadi kalau misalkannya Itu udah selesai dipakai Bisa ditaruh di taman Itu pun jadi kompos Dan juga ada cutlery set Jadi kalau misalkan Buka puasa pakai sendok plastik Gak ada alesan Udah punya sekarang Gitu Ada cutlery Ada Ada straw juga Jadi it's all included in there Oke jujur Saya pelanggan Jadi udah sering ketemukan Thank you Dan Sama misinya juga lain Karena saya sering lihat sampah Kalau lagi surfing di laut Kelihatan banget Jadi Saya sama istri suka beli disini gitu Cuman mungkin yang pengen tau adalah Economicsnya Satu toko Jadi satu toko itu Misalnya Costnya berapa kemarin untuk set up Begitu kan Terus operasional buluannya berapa Terus pendapatannya berapa Jadi kalau kita scale up tinggal di kali aja Oke Bisa diceritain gak? Bisa Bagian dia lihat rambutnya creepy Nah itu karena angka Oke Mesti gak pegang angka tiap hari Gimana gimana ayo Jadi kalau kita tuh ada 2 types of stores We have a real store And we have an outlet Oke A real store itu seperti di Komopark So it's a complete store yang ada lebih dari 3 ribu items Oke For that For the initial investment To open up a store Starts from 2 to 3 billion rupiah For start up Karena kita perlu untuk Satu itu untuk stoknya Juga dua untuk kita perlu untuk marketingnya juga Dan yang pasti untuk cari tempatnya Jadi kita juga gak sembarangan cari tempat Kalau untuk sales mungkin ayo Aku kasih tau by year aja ya Nah iya In year 2019 We open up a store In April 2019 From April to December Salesnya itu kita dapat di 2 miliar Operational costnya sekitar Satu Sekitar 40% Jadi sekitar 800an juta Nah itu operational sudah termasuk Initial investmentnya juga Kan kalian tadi ngomongin soal stok ya Itu kan pasti ada kayak Waste Ada waste gak sih Dan kalau misalkan ada waste Waste nya di Apain sama kalian Oke Pasti kalau waste itu pasti ada Ya That's why I ask for money Because I need to have A better warehouse system I see Karena every single item ini Mereka punya karakteristiknya masing-masing Say like nuts Itu gak boleh kena panas Iya Kalau kayak herbs Itu juga gak boleh Tapi kalau kayak Yang kayak utensils Glass gitu kan dikena matahari juga gak apa-apa Jadi I need to have A better storage system for every room Iya And even like nuts and herbs Itu gak boleh di mix Iya Jadi saya punya satu area khusus buat nuts Satu area lagi untuk herbs Karena kalau gak ntar Baunya akan nyampur Nyampur Ya kan gak mungkin dong Lo makan almond rasa kunyit Kan agak aneh kan Jadi nah itulah Nah kalaupun sampai ada waste Biasanya itu waste nya itu kita kompos Atau gak kita kayak Mencoba mengurangi Mencari segala cara Supaya tidak ada waste Tuh Kalau core team kalian sendiri ada berapa? Sekarang Sekarang ini kita ada sekitar 20 orang Oke Tapi itu konsis dari Kayak marketing Sales math Oke Terus yang kayak Shipman yang jadi di warehouse Gitu Jadi di mix lah Masih 20 masih kecil Marketing strategy kalian berapa? Masih ada gak kayak Cost acquisition Atau apapun itu Gimana? Kalau marketing jujur Saat ini sih kita Belum segitu hebat Oke Itu pun kenapa saya juga Ask for investment Or your connection Investors to help me Oke To market my shop Gitu kan Karena It's not I'm a food science Ya kan Jadi kalau kamu kasih saya Hal kimia microbiology Yes I'll do it in a second Tapi kalau kamu kasih saya Itungan Saya nyerah Oke Dan marketing Ya I kinda like What happened Gitu kan Jadi Jadi lebih kayak gitu That's why I need you guys To help me Nick you wanna say something? Are you profitable Right now? Sekarang? Ya Berapa persen Berapa persen Berapa persen ibu? Roughly aja Roughly Because kita gak liat angka disini Roughly Since we opened Until today Roughly we have a margin Of 40% The net margin is 40% Berarti salesnya sekarang Satu tahun Kemarin tahun terakhir 3M Berapa? Di tahun 2019 itu 2M 2M Ya Di tahun 2020 Itu kita gak ada kenaikan Oke Karena memang 2020 Kita sempat tutup Karena pastinya Offline atau ada yang online sales juga? Nah tadi aku mau nanya Offline Offline Semuanya offline? Semuanya offline Belum ada online Jadi yang kita mau From you guys juga Kenapa we're asking that much Is because Kita sekarang lagi mencoba untuk Membuat salah satu Seperti kayak Online market In application Mobile application Pribadi nih Gitu kan misalnya Aku bakal bantuin Secara teknologi Secara marketing Karena emang personally passionate Gitu 100 juta 5% Ajak Putri juga Masuk Jadi dia punya warehouse Lo punya macam-macam kan? Bisa warehouse Ayo lah Put Kita bantu lah Sama jadi Sama-sama gitu Jadi 2 orang Masing-masing Lo berapa? 100? 100? 100? 100? Dan 5% 5% 5% 5% 5% Nanti sisanya kita Find other Sources of funding Terus gue masuk GVV GVV Jangan lupa Perfect sih sebenernya Karena nanti Aldi Kalau ga ada ini ga masuk Oh ikutan Which one is the number girl GVV I'm the number girl Yes Are you okay with They're good Saber dulu Kalau ga mau pilih Lo diep dulu Gitu 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 Jadi simple Simple aja 5% 5% 100? 100? Sama GVV Ya Jadi sebenernya ini Perfect sih Karena tadi Aldi Can help with the tech And also the marketing side Aldi juga customer Pak Anto with his connection And ecosystem I can help Distribution I can help with the distribution I can help with the warehouse I can help with the branding I can help with the marketing I can help with the marketing Ba neneng Ba neneng Ba neneng Apa namanya Help with the Platform Online platform jadinya Ya Sebentar dulu Kita belum selesai Jadi ada 4 nih 4 orang 4 orang yang mau bantu semua Ya And you have some dilution Tapi gak banyak Gak sebanyak kalo misalnya ambil uang sebanyak gitu So Guys Ba neneng Mau masuk pribadi juga Okay 50 juta For 2 and a half Right? Kan lu 5-5 5-5-5 nih 15 tambah 2 17,5 17,5 For 350 50 Niko, Nick Gini kalo dari gua You guys Clearly know how to build a brand Right? Ya kan? You know Naked Ink Rasanya udah kedengeran dimana-mana gitu ya I mean You being a food scientist Ternyata you know how to build a brand And I guess the best marketing Is branding To tell the story of the brand itself Ya Kalo dari gua Gini deh Gini deh Gini deh Gini 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 gua sebelumnya gua gak ngeliat You know Naked Ink as one of a misalnya Perusahaan yang biasa gua invest ya But Untuk ini kalo lu oke dengan angka mereka Gua tambahin 100 lagi Pake wang pribadi Pake wang pribadi Gua terselalu deh berapa Gua terselalu berapa Gini I trust you With my personal money yang harusnya ke kripto Eh Silahkan guys Wuh You guys You guys You guys Kali ada 4 bidang lho We really thank you Tapi with the amount you offered We have to respectfully reject Karena itu gak masuk di Tunggu bilang Di perhitungan kita Okay, so make a counter And justify it Valation-nya kenapa? Nah, valuation-nya kayak pas gitu gitu. Karena original valuation felt a bit high. Oke, sekarang saya tanya dulu ya. Kita diskusi dulu sebentar ya. Nah, brandnya bagus. Brandnya bagus banget. That's not food. Udah berapa sih? 15. Ini 17. Gue juga udah selesai. Gue muncul sih. Nah, penting kalau ada kulitnya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kan dia ada koneksi. Gak apa-apa. Oke, kita harus melakukan ini bersama. Jadi, kita melakukan beberapa kalkulasi. Kita sudah siap untuk 1 miliar untuk 20% share. Jadi, kalian bisa... 1 miliar untuk 20% share. Berapa? Dan itu bisa dibagi. 20% share? Jadi, 5. Jadi, berapa? Coba-coba. Kita berlima nih. 100 semua aja. 500. Jadi, kita kapan. Sudah. Jadi, dia minta 5. Tiga bagiannya. 500 per 3. 500. Oke. Gue jujur aja ya. Yang kita berlima bisa kumpulin cuma 500. Oke. Tapi. Personal loh. Personal. Tapi gini. Ini semua personal. 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 Ya. Untuk 3 miliar valuasi. Tapi. Kita akan berbicara tentangmu. Dan ketika kita berbicara tentangmu. Itu akan menjadi... besar. besar. Ya. Ya. Tadi udah gua kasih share lokasi loh. Ah, share lokasi udah. Ya. 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 Can I call a friend? Yes. Please. Kita kasih waktu berapa aja? Lama aja. Okay. I'm kinda lost. Seriously. We're not really good with numbers. I'm telling you the truth. Okay. Can I just call my friend? Okay. We'll be right back. We'll be right back. Okay. Jangan jauh-jauh. Bursa ada pengedong-pengedongan baju kurung juga. Sini. Biar sambil situ aja. Biar bisa ngeliap. Yaudah yuk. Buru 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 buru. Yuk. Ini final ya. Ya. Final. Okay. Ini malah yang jawab aja ya. Okay. Kayaknya kita tetep stick to 1 million for 20%. 1 billion. Karena kita bener-bener butuh cashnya itu untuk Kalaupun nanti dapet market dari kalian. Tapi kalau saya tidak bisa menyediakan. Saya kan juga merasa bersalah. I cannot. Gue gak bisa kok dengar segitu valuation-nya. Aldi gimana? Sorry. It's too high. Too high? Ya. You sure? Are you sure? Yes. Okay. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. Tapi kalau misal Semberani 2 gue masuk sini lo ikutan gak? Ya. Kalau gue bawa ini ke LP gue. 1 miliar 20% selesai oke sih. Ya. Tapi gue belum ngomong aja. Kalau mereka itu lo mau ikutan lagi ya? Untuk efeknya guru itu loh kan. Iya. Cocok buat lo punya next fund. Banget. Gue belum ngomong aja tapi. Halo Investors. Perkenalkan saya Tasya dari bisnis Cal Trilla yang bergerak di industri beauty. Cal Trilla membutuhkan dana investasi sebesar 1 miliar rupiah untuk 15% share. Oke. Konsep Cal Trilla itu adalah beauty creative products. Jadi gak sekedar hanya produk kosmetik biasa tapi ada sentuhan kreativitas yang memudahkan customer untuk menggunakannya. Produk pertama Cal Trilla ini saya temui problem saat wanita bermake up. Yang pertama adalah ketika wanita bermake up biasanya membutuhkan cermin. Masalah yang kedua adalah saat di tempat gelap kita membutuhkan lampu untuk bermake up. Misal saat kita parkir di basement dalam mobil mau turun biasanya kita touch up makeup dulu kan. Dan kita nyari-nyari lampu di mobil. Nah dari 2 problem ini di combine jadi 1 jadi solusi di product lip lights. Sejak launching di 2018 Cal Trilla, Cal Trilla sudah mengikuti 6 pop up stores di beberapa mall di Jakarta dan Tangerang. Penjualan online nya Cal Trilla melalui marketplace. Mungkin kalau saya jelaskan secara verbal belum terbayang bentuk produknya seperti apa. Saya akan tunjukkan ke masing-masing investor tapi saya minta sebelumnya untuk tidak dibuka dulu sampai saya arahkan untuk mempersilahkan dibuka. Jadi biar kerasa euforia kejutan dari produknya itu. Oke boleh kita buka 1,2,3. Dan nah ini produk pertama Cal Trilla namanya lip lights. Di belakangnya terdapat cermin kecil untuk membantu para wanita bermake up. Lalu ketika dibuka tubenya boleh silahkan dibuka. Terdapat LED light otomatis. Ini menggunakan baterai yang tahan 2 tahun. Wanita nggak mungkin karena 1 lipstick dalam 2 tahun. Dan formulanya ini 3 in 1. Jadi bisa dipakai untuk lipstik di bibir. Eyeshadow di mata dan juga blush on di pipi. Saya coba apply ke model ya. Biar bisa melihat fungsi dari 3 in 1 ini. Pertama kita pakai di bibir dulu. Gimana kalau mau? Ya sih jujur nggak? Lips, lips. Oh, mesti gini. Oh, gini ya. Gini, gini. Gini, gini. Lip lights ini juga sudah bepeng certified. Harganya di 120 ribu per satuan. Nah. Ini buat mana? Oke, seperti itu. Ini bisa buat eyeshadow kan ya? Bisa buat 3 in 1. Jadi multi function dari satu produk. Misalnya kalau perempuan mau buru-buru ke kantor atau ke kampus. Dari satu produk ini aja udah. Lip, cheek sama eyeshadow. Eyeshadow, yes. Sales kamu to date berapa sekarang? Omset 345 juta. Oke. Dengan profit 89 juta. Cumulative. Oke. Oh, sorry 345 itu total atau tahun kemarin? Nah, Cal Trilla ini kerjasama dengan pabrik Maclon. Jadi kita per produksi. Kemarin 3.000 piece itu terjual 345 juta dari 2018 sampai 2020. Total. 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 Tahun 2020 berarti berapa? Masih small. Total 345 juta. Dan 3.000 piece habis ini. Oke. Pertanyaan saya ya. Ini 3.000 buat 3 tahun kan? Berarti produk ini itu ada yang dibikinnya 2018 tapi baru kejualnya 2020 kan? Jadinya begitu ya? Bener gak sih? Yes. Betul. Menurut anda grownya gimana ya? Sebenarnya kenapa bisa lama banget? Jadi karena masih 3 shades, beberapa wanita tuh gak cocok dengan warnanya. Jadi aku harus cari target market yang sesuai dengan 3 warna ini. Nah, kenapa mau menambah ke yang lain atau warna lain? Setiap perempuan tuh beda-beda shades yang cocok ke mukanya. Jadi grownya adalah pengen punya shades yang lebih banyak. Jadi Indonesia semua perempuan bisa coba Cal Trilla sesuai dengan skin tone-nya mereka. Keren banget inovasinya. Ya gue belum pernah pakai lipstick jadi mungkin gak tau. Cuman pas mati. Diko udah. Diko udah. Diko udah. Sering. Weekend. Cuman ya kelihatan inovatif lah gitu dan semangatnya bagus banget. Cuman mau nanya nih gitu kan. Biasanya kalau startup itu kan bagusnya fokus ya. Karena kalau terlalu banyak kasar, terlalu banyak jenis barang. Nanti takutnya barangnya gak laku jadi stoknya dead stok. Sehingga uangnya ke uang gitu. Nah kenapa harus tadi mau raise-nya 1M. Apakah butuh sebanyak itu. Itu satu. Yang kedua kalau misalnya kita hitung valuasinya ya. Tadi kan mau raise 1M dengan harga 15. Dengan equity 15%. Artinya. Harga pre money nya. Company ini setelah raise money. Eh sebelum raise money itu 5,6M. Sementara kalau di rata-rata. Kan tadi salesnya 350 juta ya. Selama 3 tahun. Kalau dibagi 3 kan 115. Nah berarti itu. 5,66 dibagi 115 valuasinya. Multiple nya banyak banget gitu. Hampir 40 kali lipat lebih gitu. Nah jadi apakah benar perlu 1M dan kenapa mau banyak banget shape nya. Karena harusnya bisa lebih efisien kalau misalnya mau ekspansi gitu. Oke. Sebenarnya kenapa yang tadi sampai 3 tahun baru habis. Itu karena yang pertama adalah produknya pilihannya masih dikit. Jadi susah untuk laku saat itu juga. Nah kenapa butuh 1M. Karena saya butuh biaya untuk maklon minimum. Dengan beberapa pilihan shape yang banyak. MOQ ya berarti. Yes MOQ nya. Itulah kenapa butuh uang yang lebih banyak untuk menyesuaikan dengan MOQ. Agak beresiko sih. DTC products memang gitu ya. MOQ dari OEM nya. Cuman agak beresiko kan. Karena shade nya banyak kalau gak laku. Nah kalau dari aku pribadi sih I like the spirit. Apa namanya and I. Aku sama Mbak Neneng sebenarnya emang suka banget the beauty industry. Karena kita pikir itu sangat exciting gitu ya. Jadi kalau dari aku pribadi kayaknya you guys still need to work more. On the product, the business side juga. Menurut aku sekarang belum. I think the valuations agak susah buat aku gitu ya. I think belum not investable yet. Iya. Jadi harus you need to work on it more. Dari secara tadi ya. Marketing side nya, business side nya, product side nya gitu. Jadi kalau aku absolutely sekarang I'm out. Tapi hopefully nanti kamu bisa balik lagi dengan sales yang udah lebih baik. Dengan produk yang udah lebih banyak atau focus variety nya. Sama mungkin nanti the numbers lebih convincing untuk kita jump in gitu. Jadi good luck and congratulations untuk achievementnya so far. Thank you. Thank you. Kali ini saya out. Oke. Boleh ngomong Sundar? Ya. Kalau misalnya aku mau second offer boleh? Mungkin 1 miliar memang kegedean. Tapi aku udah mau mencoba untuk bikin produk baru lagi. Kalau dari satu produk sama kayak yang lip light sebelumnya tapi dengan shades yang berbeda. Itu ada di angka 200 juta untuk produksi lagi. Jadi offering kedua adalah pendanaan sebesar 200 juta dengan share juga 15%. Kalau gue tadi gini sih, gue ngeliat entrepreneur sih. Itu antara yang PR nya banyak terus PR nya sedang dan PR nya dikit. Kalian tuh masih perlu define lagi. Definisikan lagi bukan hanya angkanya sih. Tapi what is the business proposition. Jadi gue out dulu ya. Thank you. Good luck. Merely? Aku at this moment mungkin out dulu. Karena seperti yang Niko katakan juga. Kita mau liat lebih lagi gitu kan. Jadi next time please come back. Kalau saya. Saya gak tau temen-temen yang lain. Sama dari saya juga masih too early. Gitu sekarang. Dan tadi kayak berubah dari yang banyak. Variasi menjadi sedikit. Itu membuat jadi agak ragu sih. Sebenernya direction nya mau kemana. Ya. Jadi ini kan manufakturernya kan PT Nus Herbalindo kan gitu kan. Mungkin one idea adalah. Convince mereka to give you some credit. To try it out. Gitu. Supaya mereka bisa. Kan mereka manufakturernya. Kalau emang. You can sell. They know the market juga. Mereka manufaktur. Maybe you can convince them to give you line of credit. So you can try stuff. And then that way. You have more data. Supaya bisa balik lagi ke investor kayak kita. That's a good point. That's a very good point. Bisa coba. Oke. Good luck ya. Good luck ya. Thank you. Good luck. Oh naked ink. Banyak. We're in. Kalau kalian mau ngomong gitu. We're in. Naked ink. In. Okay let's do it. Now. Let's do it now. Let's do it now. Wait. Mas Kai. Kita gak mau ngomong sama Ibi. Mungkinkan apa-apa. Momen menarik terjadi. Kalau investor memanggil kembali naked ink untuk naik ke atas stage. Apa yang terjadi? Apakah para investor berubah pikiran? Tapi gue gak bisa personal lagi. Karena ini udah masukkan ya. By the way naked ink masih ada guys. Naked ink. Naked ink masih ada. Naked ink masih ada. Naked ink masih ada. Masih di parkiran kali dikejar. Can we call them back? Okay. I like them. I like them. I like them. I like the business too. Kayak pernah lihat. Kayak pernah lihat tadi ya. Kayak juga pernah disini nih kayaknya tadi. Kayak kenal ya. Iya. So we change our mind. Aniko, maybe you wanna say something? This is the first time we change our mind. This is the first time. This is the first time. 1 miliar 20% kita oke Are you still on that number, right? Oh my god Is it a deal? Tapi itu beneran kan? Yes Oh god Deal Deal Okay Tapi ada tapi nya Kalau aku sudah memberikan tawaran Mbak boleh negosiasi ke aku Tapi tidak boleh melirik ke investor lain Tidak bisa Awalnya Saya tuh hanya ibu rumah tangga Eh salah Salah tadi ya kan? Fair kan? Tadi dari Mbak Putri Dari Mbak Putri Gini udah 300 Gini Oh ini diangguni Dateng Wah Wah I can't square the circles And actually we met before Remember in 1982 Wow Agar orang-orang seperti saya Yang sedang merasa hidupnya itu gak jelas Dan gak tau harus kemana Itu merasa terhibur Bisa menertawakan Soal kehidupan ini Jangan lupa atas Tidak Tidak Terima kasih.